Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo dulur dengan saya Fitri Ika Senang sekali saya bisa hadir menemani waktu luang Anda Dimanapun Anda berada Berbagi informasi dan wawasan seputar Perimbun Jawa Di video kali ini saya akan mengulas tentang Kesuksesan dari weton Kamis Kliwon ya Di usia berapakah weton Kamis Kliwon ini mengalami kesuksesan dan kejayaan Dan di usia berapakah Kamis Kliwon ini mengalami pasang surut rejeki Sekilas untuk penjelasan mengenai weton Kamis Kliwon ya Untuk Kamis Kliwon ini nilai Neptunnya adalah 16 Yaitu dari Kamis ini nilainya 8 Kemudian Kliwon ini juga 8 Nah untuk weton Kamis Kliwon ini di bawah naungan Waseso segoro ilmu lantipan dan tulus banyu Waseso segoro ini maksudnya adalah rejekinya weton Kamis Kliwon ini insya Allah banyak ya Pengalamannya ini juga wawasannya juga luas ya Biasanya juga disegani oleh orang-orang sekitarnya Kemudian tulus banyu ini maksudnya adalah di segala bidang pekerjaan baik Ini artinya kemungkinan rejeki yang dia dapat ini Karena dia pandai dalam segala hal bidang pekerjaan baik dalam hal segala pekerjaan Kemudian ilmu lantipan ini maksudnya adalah pandai dalam segala hal ilmu Ini artinya adalah kebanyakan dari orang-orang Kamis Kliwon ini pandai Nah berapakah usia kejayaan dari orang-orang yang wetonnya Kamis Kliwon Disimak baik-baik ya Dulur Ini bukan bermaksud untuk mendahului takdir yang maha kuasa ya Tapi ini hanya sebagai prediksi atau gambaran dari ilmu titen orang-orang tua kita dahulu Untuk kesuksesan yang pertama diraih oleh orang-orang yang lahirnya Kamis Kliwon Ini dimulai dari usia 18 hingga 24 tahun 18 tahun ini kira-kira setelah lulus sekolah ya Kemungkinan setelah lulus sekolah ini dia bisa jadi meneruskan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi ya Kemudian pilihannya ini tepat, bagus, begitu Ataupun bila tidak meneruskan dia ini mendapatkan pekerjaan ya Di mana pekerjaan itu dapat membuat mencukupi kebutuhan hidupnya Secara finansial dia mampu untuk mencukupi dirinya sendiri Kemudian di rentang usia 18 sampai 24 tahun tadi setelah itu dia kemungkinan menikah Ini pada sekitar usia 30 tahun mengalami kemerosotan Dan kemerosotan ini cukup tajam Kemungkinan saat memulai rumah tangga istilahnya bamban ya Dari awal dia membangun bersama pasangan ini dimulai dari nol Nah kemudian selanjutnya setelah beranjak di usia Sekitar 37 sampai 42 tahun ini mengalami kenaikan rejeki yang lumayan cukup bagus Segala kebutuhannya ini bisa dicukupi dengan baik Finansialnya ini juga baik Kemungkinan ini lebih baik daripada sebelumnya Kemudian di usia ke 43 sampai 48 tahun ini mengalami penurunan lagi Tapi tidak yang terlalu Artinya kemungkinan kebutuhan hidupnya ini tinggi ya Mulai ngeragati anak-anak ini ya Kemudian banyak pengeluaran lah istilahnya Jadi berpengaruh pada pendapatan yang dia miliki Kemudian setelah itu naik sedikit demi sedikit ke kondisi yang lebih baik Hingga usia 54 tahun Nah setelah usia 54 tahun ini Di usia 55 sampai 60 tahun ini mengalami puncak kejayaan dan kesuksesan Jadi saat berusia 55 sampai 60 tahun ini Orang-orang yang wetonnya Kamis Keliwon Bila diberi umur yang panjang ya akan menikmati kesuksesannya Ini disebabkan karena saat dia sebelumnya di usia-usia sebelumnya Naik turunnya rejeki ya Naik turunnya siklus kehidupannya Mungkin karena dia kerja kerasnya Sehingga pada usia tersebut dia baru menikmati puncak kesuksesan yang sebenarnya Bahkan ada yang luar biasa ini kejayaannya Karena nilainya cukup tinggi untuk orang-orang Kamis Keliwon di usia ini Nah kesimpulannya untuk yang lahirnya Kamis Keliwon Ini kemungkinan besar masa tuanya insya Allah bahagia Namun demikian tetap diusahakan ya ketika usia muda Jadi mempersiapkan diri supaya nanti benar-benar di usianya yang sudah senja Ini menikmati hasil yang dicapainya Apapun yang diperoleh dari Kamis Keliwon ini Antara yang satu dengan yang lainnya tidak sama ya Tergantung dari proses yang dia lakukan Proses yang dia jalankan Usaha kerasnya, doanya, pasangannya Pasangan wetonnya ini satuannya juga berpengaruh pada kehidupan rumah tangganya Kesuksesannya Jadi masing-masing dari Kamis Keliwon ini berbeda nanti hasilnya ketika pasangannya pun wetonnya juga tidak sama Baik Dulur, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa memotivasi, menginspirasi, dan bermanfaat Bisa diambil pelajarannya Sekian yang bisa saya sampaikan Bila ingin berkonsultasi lebih lanjut Bisa hubungi saya melalui DM Instagram saya Baik Dulur, saya mohon undur diri Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan Salam Fitka Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati